Ada beberapa karakter One Piece Yang meski bukan Yonko, namun kekuatannya terasa di level Yonko Silver's Rayleigh termasuk salah satunya Apa saja alasan Rayleigh kekuatannya terasa se-level Yonko Berikut pembahasannya, Rayleigh sang raja kegelapan 1. Sosok yang bahkan disegani petarung level Yonko Di bab 1059, Kurohige memutuskan mundur dari Nyogashima setelah Silver's Rayleigh muncul dengan aura haki yang kuat Padahal Rayleigh kemudian mengaku, dia yakin tidak bisa menang dalam pertarungan frontal melawan Kurohige Disebabkan umurnya yang tidak muda lagi, untungnya reputasi Rayleigh yang dijuluki raja kegelapan Sudah cukup untuk membuat Kurohige mundur Lalu Luffy, yang pernah dilatih Rayleigh Dan Shanks, yang merupakan mantan apprentice kelompok Roger pun pastinya respek pada pria ini juga 2. Punya reputasi legendaris sebagai tangan kanan Raja Bajak Laut Rayleigh adalah tangan kanan Golde Roger dulu Reputasinya pun bisa dibilang legendaris Dark King Rayleigh adalah nama yang masih disegani bahkan di era Luffy bertualang Dari segi reputasi, Rayleigh jelas bisa diadu dengan sosok seperti Kaido dan Big Mom 3. Angkatan Laut menganggap dia legenda dan gak mau sembarang cari masalah Di bab 501, Garp mendengar soal Rayleigh akan dilelang di Sabah Odi Garp memutuskan untuk tidak menyampaikan itu ke Sengoku Meski begitu, Garp merasa kalau Angkatan Laut bergerak sembrono menghadapi Rayleigh Mereka akan kehilangan banyak orang Berhubung saat itu Angkatan Laut sedang bersiap menghadapi Shirohige Garp pun menanyakan ke Angkatan Laut yang melapor Kamu kira Angkatan Laut bisa menghadapi dua legenda di saat yang sama Jadi ya, tampaknya Angkatan Laut memang menganggap Rayleigh sebagai sosok legenda setara Shirohige Yang menarik adalah bukan hanya Garp saja yang gak mau gegabuh cari masalah dengan Rayleigh Kizaru di bab 512 juga mengatakan kalau Angkatan Laut ingin menangkap Rayleigh saat itu Mereka butuh persiapan 4. Rayleigh terasa sebagai salah satu karakter terkuat One Piece saat ini Meski dia bukan Yonko Dari segi kekuatan, Rayleigh sih luar biasa Dia cukup memaham I3 jenis haki hingga dia mampu mengajarkannya ke Luffy Di Sabaudi, meski sudah tua, Rayleigh mampu mengimbangi Kizaru yang seorang Admiral Rayleigh pun terasa sebagai salah satu karakter non-Yonko terkuat saat ini 5. Dia pernah mencapai Love Tale, prestasi yang belum dicapai Yonko lain Rayleigh juga punya prestasi luar biasa yang tak dimiliki Yonko lain Dia pernah mencapai Love Tale bersama kru bajak Laut Roger Iya, bahkan Shanks pun sepertinya belum menginjak Love Tale Dia dulu memutuskan menemani Buggy karena tiba-tiba Buggy sakit dan terpaksa harus ditinggalkan Rayleigh dan Krokus termasuk sosok yang mengetahui apa yang tersembunyi di Love Tale Ini sebenarnya bisa membuat dia terasa sangat berbahaya di mata pemerintah dunia Nah itu 5 alasan Rayleigh terasa selevel Yonko di One Piece Untuk saat ini, Rayleigh bukan Yonko karena statusnya pensiun dan dia tak lagi memiliki armada Tapi yakin deh, kalau suatu hari Rayleigh memutuskan memimpin kelompok bajak laut baru Dia akan otomatis dianggap ancaman level Yonko oleh angkatan laut dan pemerintah dunia Setu juga, bagaimana menurut kalian? Sampaikan di kolom komentar Jika informasi ini menarik, silahkan bagikan ke teman-teman kalian Nantikan informasi seputar anime dan mana lainnya Serta jangan lupa untuk like and subscribe catatan anime Untuk update info yang tak kalah menarik Terima kasih dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax